Prequel kok gini amat ya? Eits, tunggu dulu. Maksudnya, prequel kok bisa sekeren ini ya? The First Omen merupakan prequel dari Saga The Omen yang film pertamanya rilis tahun 1976. Dari segi cerita, film ini tidak seperti prequel-prequel film lain karena ditulis dengan apik dan tanpa ada rasa dipaksakan untuk menyambuh atau menyebatani dari film sebelumnya nih. Walaupun kita mengetahui ujungnya seperti apa, akan tetapi dengan piawainya film ini bisa membuat kita penasaran dan bisa menjabarkan misteri-misteri yang membuat kita akan tercengang juga. Dari segi horornya, film ini masih setia dengan film-film sebelumnya di mana film ini dengan apiknya membangun aura atau vibe yang membuat kita tercekam ataupun ketakutan. jumpscare-nya benar-benar works. Ditambah dengan beberapa adegan yang tidak malu-malu akan membuat kita tercengang, akan membuat kita menutup mata, teriak, bahkan bagi beberapa orang ini sangat mengganggu. Wah, pokoknya benar-benar nggak bisa dibayangkan. Ada beberapa adegan yang akan mengingatkan kita dengan film-film sebelumnya. Namun, hal tersebut bagi kita penonton merupakan identitas dari Saga Di Omen itu sendiri. Jadi kita menonton bukan berarti terkesan dipaksa-paksakan oleh produsen film ini agar kita bernostalgia semata saja. Tetapi di film ini dibuat dengan rasa hormat dan rasa kecintaan terhadap Saga Di Omen itu sendiri. Nah, bagi kalian yang sudah menonton film ini, apa nih adegan dari The First Omen yang memorable untuk kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke deh, see you.